Intro Oke halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama disini dari Juru Review Hari ini kita lagi nyobain sebuah aplikasi namanya Dolby On Dolby On adalah aplikasi perekam audio dan video dengan menggunakan teknologi Dolby Dolby sendiri adalah sebuah merek dagang dari sebuah perusahaan namanya Dolby Laboratories Nah si Dolby Laboratories ini adalah sebuah perusahaan yang produk utamanya tuh berhubungan sama audio Kompresi audio dan ya berbagai macam produk-produk audio lainnya lah Lebih ke softwarenya sih Kalau kalian misalnya sering nonton bioskop terus kalian tau Dolby Atmos Nah itu salah satu produknya Dan sekarang yang kita lagi pakai adalah aplikasi di Android Dolby On Di iOS juga udah ada sih namanya Dolby On Gimana menurut kalian apakah suaranya bagus atau enggak Untuk settingannya sendiri saya pakai setting kayak gini Bentar saya videoin Oke ini dia settingannya saya pakai satu lampu terus pakai tripod dan itu HP HPnya sendiri pakai Samsung Galaxy A20 terus dicolokin mic micnya Boya BGM1 Iya Itu aja sih settingannya Jadi video yang kalian lihat ini adalah video yang direkam pakai HP Ditambah dengan aplikasi namanya Dolby On Untuk aplikasi Dolby On sendiri Pernah saya pakai sebelumnya di video saya di segmen teman nonton Di video yang saya nge-review film Tilik Kalau kalian belum lihat videonya silahkan lihat aja Klik aja di pojok kanan atas Kalian lihat kalian dengerin suaranya apakah suaranya bagus atau enggak Suara yang di video itu tuh pakai HP ini juga HP Samsung Galaxy A20 Tapi enggak pakai mic tambahan Dia pakai mic dari HPnya sendiri Gitu Mungkin untuk tahu gimana bedanya sama aplikasi biasa Saya nge-rekam juga kali ya video pakai aplikasi kamera Samsung Bentar Oke sekarang kita ganti pakai aplikasi kamera dari Samsung Galaxy A20 Untuk settingan kameranya sendiri masih sama kayak tadi Tapi yang ngebedain cuma aplikasi yang dipakainya Gimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan suara atau enggak? Oke Banyak banget Motor lewat Oke 123 123 Tes Ini adalah Samsung Galaxy A20 Pakai kamera bawaannya Tes 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 Oke Gimana menurut kalian? Ada bedanya atau enggak? Silahkan balik ke awal terus balik lagi ke sini buat dengar perbedaannya Oke sekarang kita balik lagi pakai aplikasi Dolby On 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tes 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 Ini adalah Tes dari aplikasi Dolby On Untuk aplikasi Dolby On sendiri Dia tuh bisa di edit langsung di aplikasinya Dia tuh punya style Ada banyak lah kayak standar Ampate Lirik Deep Natural Thumb Terus bisa juga diaktifin noise reductionnya Terus bisa ditambahin bass Treble Terus bisa di boost juga Dan bahkan bisa di cut Ya Jadi aplikasi ini tuh buat ngerekam audionya tuh Menurut saya sih Simple ya Simple terus ya Kalau saya dengerin hasil audionya sih Menurut saya Ada perbedaan yang cukup signifikan di bagian noise reductionnya Daripada pakai aplikasi bawaan kamera Samsung ini Tapi ya itu tergantung kamu juga sih Menurut kamu bagus atau enggak untuk noise reductionnya Untuk lebih jelas sih Kalau menurut saya kalian pakai headset untuk ngedengerin audio dari video ini Biar kalian ngeliat bagaimana bedanya Antara pakai aplikasi kamera Samsung bawaan dengan aplikasi Dolby On ini Dan untuk audio di bagian ini Ini di edit di aplikasi Dolby Onnya sendiri Jadi saya pakai style deep Terus pakai Itu juga Noise reductionnya saya aktifin Gimana menurut kalian Apakah suaranya jadi lebih bagus atau enggak Oke mungkin gitu aja untuk video hari ini Dan Semoga bermanfaat Semoga settingan ini bisa jadi Bisa jadi salah satu inspirasi kalian mungkin untuk bikin video vlog Dengan settingan yang kayak gini Cuma pakai HP Terus pakai satu lampu Terus tripod Dan tinggal ditambahin mic Jadi lebih murah Daripada Daripada Kalian harus beli Kamera Yang Mahal Jadi pakai HP aja Juga menurut saya sih udah cukup lah Kalau untuk video-video kayak gini Untuk bikin video pembelajaran Mungkin juga bisa Untuk misalnya Guru-guru nerangin Materi pembelajaran apa Bisa pakai settingan kayak gini Oke sekali lagi Makasih banget untuk semua yang udah nonton Saya Ano pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Juru